jadi kan hidrolisis garam kan terus kan kayak gue udah bikin gini catatannya tapi gue males liasin semuanya karena videonya bakal lama terus paling kalian juga gak ngertem sampai akhir gitu kayak gitu ya gitu deh dari yang video-video sebelumnya gitu kocok terus kan jadi kan pertama cara kalian pengen jago ngerjain soal hidrolisis garam tuh kalian hafalin dulu asam salabasa kuatnya itu apa aja ntar gue bikinnya eh gue udah bikin sih bahkan tapi belum gue belum gue make fire loh belum gue publik ntar jawab lebih terus kan kayak jadi tipe garam tuh ada dua garam tuh sebenernya secara definisi tuh kayak cuman campuran asam sama garam doang terus kayak misalnya kalau ini pertama ada campuran basa kuat sama asam kuat tadi gue bilang garam itu campuran basa sama asam kan jadi campuran pertama itu basa kuat sama asam kuat kalau basa kuat plus asam asam kuat terjadi tidak terhidrolisis terus PH nya netral PH nya 7 udah gampang kan sama kaget rumusan soalnya kayak apa yang mau dihitung gitu terus kayak ini kalau campuran garamnya itu basa kuat plus asam lemah ntar dapet eh dapet rumusnya ini sebenernya oh ya pertama menentuin sifat garam itu tuh kita lihat lebih kuat asamnya atau kuat basanya kalau kalau ini kan kalau ini kan basa kuat kan sama ini asam lemah berarti sifat garamnya bisa ditebak nggak kan jadi sifat garamnya basa kan terus ini terhidrolisis parsial ini gue tulis aja deh ini H itu hidrolisis ya hidrolisis tidak terhidrolisis kalau ini itu hidrolisis parsial kalau ini hidrolisis sempurna ini tuh basa lemah plus asam lemah terus keterikan lagi ngomongin basa kuat plus asam lemah paling yang bikin hidrolisis garam susah itu paling rumusnya doang rumusnya kayak juga cuma ini doang kok bahkan cuma ini doang sebenarnya satu doang rumusnya kan misalnya kimia kan disuruh cari konsentrasi H plus atau konsentrasi OH min kan biasanya itu kan ada rumusnya akar KH kali M kali X X itu jumlah kation atau onion nya sama-sama KH nya itu beda berdasarkan itu disuruh nyari H plus atau OH nya makanya rumusnya itu atau kan kalau OH min itu rumusnya KW per KA kalau H plus rumusnya KW per KB jadi hafal ini aja terus kan kalau udah hafal ini udah jago deh ini basa kuat atau sama lemah reaksi ininya untuk ngafalin rumus ininya udah jago ini kan kayak bawah rumus ini kan kayak cuman masukin KH nya doang kan jadi sebenarnya sama gitu itu cuma dua sih rumusnya sebenarnya cari rumus H plus samanya di rumus OH min terus yang terakhir basa lemah sama asam lemah itu yang gue udah bilang kan kalau ini terhidrolisis sempurna terus rumusnya beda yang bikin dia spesial gitu ya terus kalau rumusnya kalau H plus KA nya di atas jangitunya kalau H plus KB nya di bawah kalau OH min KA nya dia bawah udah gitu doang jadi dia falin rumusnya doang sebenarnya sih gue mau-mau aja sih kayak nggak jelasin rumus ini datang dari mana-dari mana tapi kayak nggak terlalu banyak yang berulih gitu berdasarkan video gue sebenarnya kayak kan gue ngamatin retention kayak ketahanan kalian nonton video itu di beberapa video terus kayak gue bandingin gitu kayak ini kan gue kayak jelasin aja langsungin frontal yang kalian butuhin buat meridian soal udah gitu doang misalnya kalau kalian nggak ngerti gitu komen aja ya